Pak, kita lanjut ya Pak Pak, kita lanjut ya Pak Ya saudara gambar yang Anda saksikan ini adalah bagaimana LPSK juga telah melakukan assessment terhadap istri Ferdi Sambo yang memang sudah dilangsungkan sejak pagi tadi dan saat ini LPSK juga telah berkoordinasi dengan Baris Kepori, kita juga masih menunggu apa hasil dari assessment istri Irjen Ferdi Sambo yang sudah dilengkapi oleh LPSK dan kita juga masih bergabung dengan juru bicara LPSK ada Pak Ruli Novian di sana selamat siang Pak Ruli Pak Ruli kita masih bergabung ini di program Breaking News Kompas TV Pak Ruli ini kan LPSK telah selesai melakukan assessment terhadap istri Irjen Ferdi Sambo tahapan apa selanjutnya akan dilakukan LPSK? Ya hasil assessment ini atau laporan nanti kondisi psikologinya juga akan dibarengi dengan laporan dari teman-teman yang melakukan penelahan di sana Nah seluruh informasi data, informasi keterangan yang kami terima termasuk hasil psikologinya nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan LPSK untuk kemudian mendapatkan keputusan kalau keputusannya sudah dapat tentu kita akan informasikan lebih lanjut Apa yang memang bisa nantinya LPSK sampaikan kepada reka-reka media terkait dengan hasil assessment yang dilakukan siang ini Pak setelah mendapatkan laporan secara umum? Ya kalau hasil assessment kan itu Pak Rasia ya artinya Rasia itu begini hasil pemeriksaan psikologi itu kan tidak bisa dibuka di umum gitu ya namun tentu itu akan menjadi pertimbangan LPSK nantinya Nah hasil seluruh rangkaian investigasi baik assessment, penelahan, wawancara, data informasi, hasil koordinasi itu nanti akan menjadi bagian yang utuh dalam penelahan LPSK sehingga jika memang ditolak apa alasannya dan jika diterima apa alasannya namun yang perlu dipahami adalah keterangan atau apa pentingnya perlindungan ini juga harus dilekatkan pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan LPSK juga dalam kesempatan di Barat Krim tentu akan mengkoordinasikan proses hukum terkait dengan laporan yang disampaikan pada oleh Bupi sebelumnya seperti apa prosesnya itu yang harus juga kita lihat Tahapan-tahapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Istri Irjen Ferdisambo ketika memang nantinya disetujui samakah ketika nantinya akan diterapkan terhadap Barada Eliezer sendiri atau seperti apa para Linovian? Begini, tahapan atau syarat itu kan dilekatkan pada bentuk perlindungan yang dimintakan oleh pemohon nah bentuk yang dimintakan oleh pemohon ini tentu akan disesuaikan dengan bentuk penlaahan yang dilakukan seandainya kemudian ini membutuhkan perlindungan hukum pertanyaannya kemudian adalah perlindungan hukum dalam konteks proses apa? kalau dia butuh psikologis saya rasa dia butuh rehabilitasi psikologis yang bersangkutan sudah punya tim psikologi tersendiri kemudian kalau butuh pendampingan ya sangat dimungkinkan tetapi dalam proses hukum yang mana nah jadi posisi saksi korban ini juga harus dilekatkan dengan proses hukumnya sama kayak Barda E ya dalam posisi dia sebagai tersangka itu kan LPSK tidak bisa melindungi kecuali yang bersangkutan kemudian mengajukan permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku artinya ada konsekuensi yang harus diucapkan atau diungkapkan atau disampaikan oleh Barda E dalam keterangannya untuk membuka perkara ini lebih terang jadi tergantung konteksnya mas tetapi syarat-syaratnya adalah sangat lekat dengan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dijalani atau ditangani oleh penyidik baris krim saat ini ya selaku juru bicara LPSK Pak Rolinovian komunikasi apa yang memang sudah dijalin dari rekan-rekan yang telah melakukan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo di Kausenduran 3 Jakarta Selatan hingga siang ini adakah informasi terbaru yang bisa kami peroleh Pak Rolinovian? ya informasi yang terbaru paling LPSK sudah melakukan asesmen satu kali terhadap yang bersangkutan melakukan asesmen satu kali terhadap yang bersangkutan sebenarnya berapa banyak asesmen nantinya akan dilakukan? nah tergantung mas kan nanti hasil laporan laporan hasil pemeriksaan ini akan disampaikan nanti kita putuskan masih dibutuhkankah tambahan pemeriksaan atau dicukupkan nanti harus tergantung dari hasil rekomendasi tim oke selanjutnya apa yang memang nantinya dilakukan LPSK untuk mengungkap kasus pembunuhan walaupun kita tahu bahwa Polri juga sudah menyiapkan tim khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua sendiri peran apa yang nantinya akan diambil oleh LPSK? kalau dalam konteks kasus pembunuhan ya kita lihat sebetulnya Barada E kan memiliki kita bisa bilang Barada E sebagai pelaku yang juga sudah diakuin ya kemudian memiliki keterangan lainnya nah keterangan lainnya ini harus dilindungi dan harus didukung apakah ada keterangan-keterangannya lain yang saling menguatkan nah ketika kita mengetahui informasi keterangan-keterangan ini berkaitan dan dapat memberi terang dan membuat perkara ini terungkap maka orang itu harus kita lindungi baik dia secara fisiknya maupun secara hukum apakah termasuk melindungi keluarga yang bersangkutan? betul kalau yang namanya perlindungan itu kan bisa dilakukan berserta dengan keluarga tetapi balik lagi apakah keluarganya dalam kondisi yang memang bisa atau mau atau mungkin atau harus dilindungi itu juga menyangkut dengan Barada E jika nantinya mendapatkan perlindungan dari LPSK? iya betul oke ketika LPSK mempunyai tahapan-tahapan untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan begitu namun sehingga saat ini juga terkait dengan assessment yang terhadap istri Irjen Verdi Samu yang telah dilakukan oleh LPSK kita juga masih menunggu apa yang memang menjadi hasil dari pemeriksaan terhadap assessment istri Irjen Verdi Samu selanjutnya Pak Rulinovian ada target kah untuk pemeriksaan dari assessment istri Irjen Verdi Samu ini sampai kapan akhirnya bisa memutuskan akan memberikan perlindungan hukum atau tidak? segera ya dalam konteks ini bukan perlindungan hukum saja yang dimintakan ada perlindungan prosedural oke segera alat pendampingan berarti akan dilakukan LPSK betul betul nah nah itu kita target secepatnya mas ya mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa memutuskan ini oke oke dan apakah LPSK juga bisa melihat barang bukti dari hasil BAP dan juga setelah selesai melakukan assessment yang ini ya gini itu kan dilakukan teman-teman tim pimpinan kami yang saat ini ada di barang skrim tentu LPSK memiliki kewenangan di pasal 12A undang-undang 31 2014 untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis dari pihak manapun terkait permohonan nah salah satunya adalah meminta informasi perkembangan kasus nah dalam hal ini informasi perkembangan kasus sangat menjadi penting gitu ya ketika kami berkoordinasi dengan pendidik badan skrim sehingga kami paham dari sudut pandang baik orang yang mengajukan permohonan maupun dari sudut pandang penegakan hukum nah sehingga LPSK belum memutuskan itu karena kami sendiri tidak mau gegabah ya mas dalam memutuskan permohonan pelindungan karena kasus ini sangat apa ya penuh dinamis lah sangat dinamis dalam perkembangannya oke LPSK hingga sejauh ini bentuk komunikasi yang dilakukan terhadap dari istri Jenferdi Sambut terus juga Barada E dan juga keluarga dari Brigadir Yosua sendiri komunikasi apa yang memang sudah dilakukan LPSK karena kita tahu bahwa LPSK juga sudah lebih dari kurang lebih lima kali melakukan pertemuan dengan Barada E terkait dengan pengajuan lawyer atau pengacara dari Barada E untuk justice kolaborator sendiri Pak Roli untuk justice kolaborator sebetulnya baru kemarin kita ketemu dengan pengacaranya yang baru sebelumnya kan kita bertemu itu satu kali sebelum yang bersangkutan jadi tersangka ya mas yang lainnya kita bertemu di kantor dalam rangka pemeriksaan namun keterangannya pada saat itu belum seperti keterangan yang saat ini teman-teman media ketahui nah untuk proses justice kolaboratornya sendiri kan baru kemarin kita mendapat informasi secara resmi meskipun ya kan media udah sebelumnya memberitakan itu tapi kita hitungkan secara resminya kemarin gitu mas oke oke kita kesampingkan ini telah selesai dilakukan assessment terhadap istri Jan Verdi Sambol LPSK selanjutnya juga LPSK sudah kurang lebih satu jam lamanya berkoordinasi dengan Barat Skrim terkait dengan pengajuan justice kolaborator Barada E sendiri dan hingga siang ini juga masih terus dilakukan nantinya selanjutnya apakah nanti akan disamakan data yang diterima LPSK terhadap assessment istri Irjan Verdi Sambol dan juga Barada E sendiri untuk dikumpulkan agar bisa mendapatkan keputusan final atau seperti apa Pak Ruli iya iya betul kalau dia assessment psikologis dalam konteks psikologi gitu ya maka dia kan berdiri sendiri masing-masing orang tetapi di dalam itu kan ada keterangan informasi yang bisa kita cocokkan kita analisis sehingga lengkaplah informasi yang akan diterima LPSK nah itu sangat penting bagi LPSK untuk jadi bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya perlindungan oke Pak Ruli Nofian juru bicara LPSK kita tahan dulu nanti kita juga masih akan lanjutkan bincang-bincangnya di program Breaking News Compensi TV kita harus jeda sejenak saudara jadi Anda tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati